BIS Ultra Heidecker, atau biasa disebut BIS UHD, adalah sebuah konsep bodi BIS yang memposisikan kursi penumpang berada di atas kursi pengemudi. Posisi ini umum disebut dengan istilah Low Drive. Kursi penumpang memang berada di de atas, tapi BIS dengan bodi UHD, bukanlah BIS tingkat seperti Double Decker. BIS UHD hanya memiliki satu lantai untuk penumpang. Secara dimensi atau ukuran, BIS dengan bodi UHD juga sedikit lebih rendah, jika dibandingkan dengan BIS tingkat atau Double Decker. Sebagai gambaran, BIS dengan bodi UHD memiliki tinggi sekitar 4 meter. Sementara BIS Double Decker, didesain dengan ketinggian rata-rata 4,15 meter. Meski begitu, panjang dan lebarnya sama, yakni 13,5 meter dan 2,5 meter. Konsep BIS UHD ini jadi hal yang cukup unik di dunia moda transportasi BIS Indonesia. Pertama kali diperkenalkan karoseri Adiputro pada pameran Gias pada tahun 2018 silam, bodi BIS UHD dianggap memiliki keunikan tersendiri. BIS UHD diposisikan berada di bawah BIS tingkat atau Double Decker, dan di atas BIS Super High Decker atau SHD. BIS dengan bodi UHD, kerap dimanfaatkan perusahaan otobis, untuk melakukan perjalanan mengantar penumpang, sekaligus paket barang seperti sepeda motor, karena bagasinya yang lebih lega dibandingkan bodi BIS lainnya. Jika diamati, dengan tinggi BIS berbodi UHD, yang hanya selisih beberapa sentimeter dari BIS berbodi Double Decker, namun kabin penumpang hanya satu lantai, memang benar bahwa bagasi bawa UHD akan jauh lebih luas. Dengan dimensi yang hampir mirip BIS tingkat, BIS berbodi UHD hanya bisa dirakit di atas sasis triple XL alias Tronton. Hal ini dikarenakan bahwa sasis BIS biasa, tidak akan kuat dan imbang untuk menopang bodi UHD. Maka dari itu, tidak akan ditemukan BIS berbodi UHD yang menggunakan sasis 2 sumbu roda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!